Membeli barang dengan cara online memang mudah dan harganya bisa lebih murah. Namun, membeli barang secara online mempunyai resiko. Salah satu resikonya yakni barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Baru-baru ini viral di media sosial, seorang kurir paket bantu customer. Baru-baru ini viral di media sosial, seorang kurir paket bantu customer cocokan HP pesanan COD dengan yang ada di aplikasi untuk hindari penipuan. Video viral tersebut dibagikan oleh akun media sosial Instagram at Kpoint Trending. Kurir itu mengantarkan paket HP COD ke rumah customer yang bernama Susi. Ketika mengantarkan paket, yang menemui kurir adalah nenek customernya, Bu Muinah. Kebetulan saat itu, customernya sedang pergi kerja sehingga tidak ada di rumah. Kurir ini curiga dengan paket HP COD yang dibeli customernya abal-abal. Sebab merek HP COD dengan RAM 12GB dan memori 512GB tidak jelas. Ia berinisiatif untuk membantu customernya agar terhindar dari penipuan paket HP abal-abal. Bu, ini kalau boleh tahu isinya apa ya, Bu? HP? Ya. Ini HP apa ya, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Tahu, Bu. Harganya, soalnya harganya kan Rp 1.138.500. Ini harganya agak mahal, Bu. Ya. Saya kalau boleh tahu mau mastiin dulu. Ini, apa namanya, belinya di Shopee. Ya. Ibu ada aplikasi Shopee-nya? Itu apa anaknya yang beli? Cucu. Boleh saya cek dulu, Bu? Boleh. HP Cucunya. Karena ini tidak ada di rumah, Bu. Soalnya ini harganya mahal. Harganya mahal. Kalau nanti ini tidak boleh dibuka, Bu. Kalau gimana? Nanti kalau ini sudah dibuka, sudah dibayar, tidak bisa dikembalikan. Makanya di sini saya mau bantu saja. Kalau ini memang takutnya beli, apa namanya, HP-HP yang abal-abal gitu loh, Bu. Penipuan. Ini ada nomor cucunya, Bu? Ya? Nomor telpon cucunya? Apa sekolah apa bagaimana, Bu? Anaknya tidak terjama. Minta tolong ini ditelepon dulu. Saya mau memastikan dulu, Bu. Takutnya. Saya mau bantu biar tidak kena tipu ibunya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ditelepon dulu ya, Bu. Boleh di loudspeaker, Bu? Boleh, saya ngomong sebentar. Di loudspeaker saja. Halo, halo, Mbak. Halo. Mbak, ini kalau boleh tahu, Semen beli HP-nya di mana? Jakarta Barat kalau nggak salah. Jakarta Barat. Ini kan harganya lumayan ya, Mbak, ya. Aku konfirmasi saja. Takutnya itu isinya nggak sesuai. Kalau boleh tahu isinya HP apa ya, Mbak? HP-nya itu, apa? HP itu kayak... TSS kan ya, Pak? Gini, gini. Gini, Mbak. Tak jelasin dulu sebentar. Itu kalau nggak salah apa HP Cina itu, Mbak? Yang HP Cina. RAM 12GB. Yang memorinya 512GB apa itu, Mbak? Mbak, kalau ini boleh saran dari saya, Mbak, ya. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak. Nggak sesuai. Karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Daripada Semen rugi, nyesel. Harganya, uangnya kan lumayan ya, Mbak, ya. Nah, ini tak proses retur, Mbak, ya. Aku membantuin Semen, biar Semen nggak kena tipu, Mbak. Oh, iya. Nggak apa-apa. Mbak, ini kalau saranku Semen punya uang 1 juta 100, 1 juta 300. Semen beli HP merek yang di kontor-kontor yang kayak merek-merek lain itu kan ada Mbak Infinix gitu, Mbak. Udah jelas. Kalau HP ini, aku yakin ini udah nggak sesuai, Mbak, HP-nya isinya, Mbak. Aku udah berani njamin 100% nggak sesuai, Mbak. Iya, Mbak, ya. Jadi gitu aja, ini HP-nya tak kembalikan, tak retur, biar Semen nggak kena tipu, ya. Oke, Mbak. Semen boleh screenshot ininya, Mbak. Apa namanya resinya, Mbak. Apa namanya kayak penjualannya yang gambar HP-nya itu. Oh, iya. Oke, oke. Oke, berarti nanti saya SMS Mbak-nya untuk proses retur, Semen bales. Iya, cancel untuk proses returnya, Mbak, ya. Oh, iya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, Ibu. Ini tadi kan saya udah nelfon sama Mbak E, ya. Iya. Ini jadi ini proses HP-nya saya kembalikan, saya retur, biar nggak rugi, nge. Jadi nanti sudah tinggal saya chat sama Mbak-nya aja, biar Ibu nggak rugi, Mbak-nya nggak rugi juga, nge. Iya, Mas. Iya, makasih banyak, Ibu, ya. Iya, gue lagi gantan nggak pun, nge, Mas. Iya, makasih banyak. Iya, gue lagi gantan, Mbak. Iya, monggo, Mbak. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, sami-sami. Setelah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.